Di Desa Gebong-Embong, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, terdapat sebuah keajaiban alam yang telah menjadi legenda, yakni masih berdirinya pohon durian purba. Pohon ini sendiri telah memiliki usia ratusan tahun. Penasaran seperti apa kisahnya dan berikut kami sajikan untuk Anda. Desa Gebong-Embong di Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, sejauh ini memang dikenal sebagai desa durian, karena buah durian lokalnya sangat dicari warga. meskipun memiliki harga yang tinggi. Pohon durian purba yang ada di daerah tersebut sudah ada dan berukuran raksasa sejak masa penjajahan. Pohon ini menjadi pusat perhatian tidak hanya karena ukurannya yang mengagumkan, tetapi juga karena umurnya yang luar biasa tua. Desa Gebong-Embong memiliki reputasi sebagai penghasil durian terbaik di Kabupaten Kendal. Kualitas dan kelezatan buah durian lokalnya menciptakan daya tarik unik bagi pecinta durian dari berbagai tempat. Pohon durian purba telah menjadi saksi bisu perjalanan waktu di desa ini. Berdiri dengan gagah perkasa, pohon ini telah tumbuh sejak zaman penjajahan, sehingga menciptakan sejarah panjang yang mengiringi perkembangan desa itu sendiri. Untuk mengungkap misteri usia pohon durian purba, Dinas Pertanian Kendal melakukan pengukuran umur dengan berbagai metode dan menggunakan fasilitas laboratorium canggih. Hasilnya mengejutkan, umur pohon ini mencapai 905 tahun. Pohon ini tidak hanya menjadi fenomena lokal, tetapi juga menjadi titik fokus dalam penelitian tentang ketahanan dan adaptasi pohon durian terhadap lingkungan. Buah durian yang dihasilkan oleh pohon durian purba sudah beberapa kali memenangkan kontes durian tingkat nasional. Hal ini dikarenakan rasa dan aroma durian yang langka membuatnya menjadi incaran para pecinta durian yang menghargai keistimewaannya. Ketersediaan buah dari pohon durian purba sangat terbatas, menjadikannya langka di kalangan pecinta durian. Pohon durian purba bukan hanya sumber buah durian yang lezat saja, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan ketahanan desa. Kehadirannya menginspirasi masyarakat setempat untuk menjaga alam dan warisan mereka. Kalau boleh tahu ini umurnya ini perkiraan berapa ratus tahun? Mungkin sebelum merdeka ini masih hutan. Rumah orang-orang sini di sana, di Birut. Terus pulang ke sini buat desa ini, namanya desa Karangtengah. Karangtengah. Justru durian itu sudah begitu besar. Oh, berarti sebelum ada perkampungan, pohon durian ini sudah besar? Menurut informasi juga, ini dulu pernah tersambar petir, Pak? Rantengnya habis. Rantengnya habis? Tadinya ke atas? Oh. Tadinya tinggi sekali ya? Kalau dari sana kan, dari persawahan yang dekat balai desa itu, itu kan kelihatan tinggi ya? Berarti kalau sebelum tersambar itu sangat tinggi sekali ya? Sangat tinggi. Kalau dari Batang, Bonwaru sana, sudah kelihatan. Oh. Saringan Bonwaru itu. Kalau Bonwaru jauh? Jauh. Bonwaru itu jauh ya? Mungkin kalau di sini 10 km ada? Lebih. Lebih? Lebih. Dari jarak 10 km itu? Sudah kelihatan. Oh tersono. 15 km-an ya? Iya, seperti itu. Setahu saya dari bapak saya, karena bapak saya kan anak tertua dari Ibu, bulannya durian itu dikasih nama durian wayat karena nama ayah saya, anak bareng. Berarti asal-usul durian wayat? Iya. Itu memang nama-nama ayah saya. Mau hayat, ya panggilannya wayat. Ini durian wayat. Maka anak bareng. Itu setahu saya dari ayah, ya bah itu punya tanah di situ tuh sudah ada pohon durian segede itu. Bapak. Banyak. Padahal dua generasi dari masnya ini. Ini sudah segede itu. Makanya wacar. Zaman Belanda mungkin ya? Wacar kalau ketika saya anda ingin jindas itu katanya ini umurnya sudah 900 lebih lima tahun sebelum COVID. Dan itu dibuktikan dengan metode pengukuran ya? Lab ya? Itu dari dinas mana mas? Jawa Tengah apa pusat? Cerita tentang pohon durian purba ini akhirnya menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Serta menciptakan warisan yang bernilai tinggi bagi desa kebun kembong. Tim Liputan, Temanggung TV